Intro Seorang oknum wartawan terpaksa diamankan oleh kepolisian lantaran diduga telah melakukan pemerasan terhadap seorang guru SD di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Modus yang dilakukan pelaku yakni mengancam seorang guru lalu mendatangi kesekolahan dengan dalih menawarkan sebuah iklan pariwara profil sekolah. Suhartono warga Lumajang akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap korbannya yang tak lain adalah seorang guru SD di SDN 1 Karangrejo, Kecamatan Wungu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Wakap Polres Madiun, Kompol Rentrik Serial di Yusuf menjelaskan secara kronologi pelaku mulanya mendatangi sekolahan dan menuduh korban telah melakukan perselingkuhan dan mengancam akan memberitakan di koran. Setelah korban ketakutan, tersangka menawarkan tidak akan melakukan pemberitaan dengan syarat korban mau membayar uang kepada tersangka sebesar 10 juta dan beritanya diganti menjadi sebuah profil sekolah. Karena korban tidak sanggup dan menawar hingga 5 juta rupiah, atas kejadian itu pelaku berkali-kali meneror korban untuk segera melakukan pembayaran dan akhirnya pelaku sengaja dibekuk saat proses penyerahan uang muka berlangsung. Pelaku kemudian diceduk oleh anggota Polsek Wungu. Pada hari ini kami dari Polis Madiun melaksanakan presi hilis terkait dengan adalah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh salah seorang obnum wartawan dari sebuah harian media di Jawa Timur dengan modus melakukan pemerasan terhadap seorang guru di SD Karangrejo, Kecamatan Umum. Jadi tersangka melakukan pemerasan dengan modus mengancam akan membayarkan, memberikan foto karena menyampaikan guru tersebut melakukan selingkuhan sehingga di bawah ancaman, guru tersebut dimintai sejumlah dana namun akhirnya terjadi negosiasi dan guru tersebut pada akhirnya berani untuk menyampaikan kepada kepala sekalanya sehingga setelah terjadi beberapa proses dilaporkan ke kami dan Keposek Umum sehingga Keposek menganalisa dan akhirnya terpenuhi unsur kemerasannya untuk saat ini dari kami baru dapat laporan seperti ini namun tidak menutup kemungkinan juga tersangka juga mungkin melakukan di tempat lain namun untuk saat ini baru satu laporan dari yang saling sedang kita tangani jadi kalau memang ada masyarakat maupun warga yang lain yang merasa yang menjadi korban silakan untuk melaporkan Atas tindakannya tersangka yang mengaku dari salah satu media televisi Jawa Timur tersebut dikenakan pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan pengancaman dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti uang 700 ribu rupiah kartu identitas, satu unit kendaraan serta dua unit handphone Dari Madiun, Adi Kurniawan, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya